Oke kita unboxing barang orderan yang dari Cina ini ini langsung dikirim dari Cina langsung dikirim dari Tiongkok Cina Oke kita buka ini barangnya HDMI 2SDI saya pesan HDMI 2SDI barangnya di dalam nggak ada charger barangnya lumayan berat terlihat ini barangnya made in Cina mudah-mudahan bagus langsung nanti kita tes Oke untuk pelengkapan sudah memenuhi syarat tapi belum dites Oke langsung kita tes menggunakan powerbank yang hidup tapi belum dites nanti kita tes ke kamera Apakah berfungsi dengan normal Oke kita tes normal bagus berfungsi dengan baik bagus big quality nya tebel ini lumayan bagus karena soalnya ini harganya murah masih di bawah avmatrik black magic ini dibawah harganya lebih murah ini tapi kualitasnya bagus ini guys sudah hampir 2 jam ini guys di tes saya lihat dulu suhunya normal normal saja ini guys suhu suhu panasnya nggak begitu panas panasnya di normal hangat dikit jadi kesimpulan dari alat ini baik walaupun murah tapi bisa dipakai untuk lebih bagusnya untuk lebih awetnya alat ini akan saya kasih pendingin heisting heisting aluminium sebagai pendingin dari IC yang panas biasanya alat kayak gini ini ada IC-IC yang butuh heisting tapi karena ini murah tidak sampah pabriknya mungkin tidak dikasih heisting di dalamnya nanti langsung kita bongkar dalamnya Oke sahabat youtube dimanapun sekarang akan saya buka isi jeruan dari isi dalam dari konventer ini gimana dalamnya soalnya bagus ini guys sudah di uji coba bagus oke ini dia isi dalamnya isi dalamnya isi dalamnya isi dalamnya DC 998 A disini kita jumper untuk tidak menggunakan PSU yang 5V langsung HDMI nambil dari HDMI nambil dari HDMI jumpernya ini guys ini guys saat ini menuju transistor yang dari 5V HDMI menuju transistor dan di input PSU nya disini guys saya kasih views agar nanti tidak membahayakan kamera soalnya jika tidak pakai views nanti ada kekonsletan dari konventer ini bisa fatal untuk bot kameranya kan eman-eman guys ini harganya cuma 300an kalau kena kamera kan mahal guys ini jempernya jempernya tadi kena solter ini guys jempernya dari transistor menuju ke kru USB disini guys 5V cara kerjanya PSU nya ini 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 walaupun tertera 5V sampai 12V tapi jangan dikasih 12V guys nanti bisa meletus ininya guys ini dari 5V diturunkan ke 3,3V ini guys masuk ke IC ini IC ini ini membutuhkan VCC 3,3V yang ini guys cara kerjanya dan dari 33V 3,3V ini masuk ke IC ini juga masuk ke transistor IC regulator ini guys yang 4 ini guys diturunkan lagi 1,2V menuju ke sini HDMI IC HDMI kemudian juga ini membutuhkan 3,3V 4,3V untuk input SDI ini IC ini bisa di screenshot guys cara jumpernya untuk tidak pakai PSU luar cukup colok HDMI langsung on ini untuk uji coba untuk uji coba ini saya menggunakan receivernya para pola guys soalnya kalau ada ke konsletan biar tidak fatal guys kalau langsung dicoba ke kamera akan bisa fatal guys saya untuk uji coba menggunakan receiver akan murah ini guys cuma 200an kalau konslet ini guys ini di jumper ini jumper PSU paling aman harus menggunakan fuse catat ya guys harus menggunakan fuse fuse-nya dimana belinya bang fuse-nya bisa pakai fuse-nya kipas bisa tuh fuse-nya guys fuse-nya pake fuse-nya kipas atau ada fuse-fuse yang ada di PSU-PSU yang sudah tidak dipakai itu diambil fuse-nya fuse kecil fuse fuse keramik ataupun fuse kaca kayak gini atau fuse yang kayak di kipas itu bisa guys yang penting harus ada fuse-nya agar aman guys ketika terjadi konslet di sini gak sampai fatai ke gak sampai fatal ke botnya ini paling aman guys standar standar pabrik kalau di jumper kayak gini agar tidak membahayakan perangkat lain oke langsung kita coba ini kita coba ini sudah hidup dan ini sudah ada gambarnya ini sudah ada gambarnya ini tanpa PSU ini guys tanpa PSU PSU dan kita mau pakai kamera Sony Sony MC ini guys gunakan kamera MC ini konventernya tanpa power PSU langsung ngambil 5V-nya dari HDMI-nya mantep ini sudah ada gambarnya ini out HDMI-nya dua-duanya berfungsi tampil 2 guys tuh tampilnya 2 oke mantap kita cek dulu suhunya ya normal guys normal suhunya mantep ini ini cabai rawit murah tapi mantep oke tinggal uji coba nanti di lapangan ketika udah live ini berada di 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 4 5 5 6 6 5 6 Terima kasih.